Hai 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 kembali lagi di channel ini mobil memang salah satu aset kendaraan yang bisa tergolong mewah namun untuk zaman yang modern ini kalian tidak perlu terlalu bingung dan pusing untuk mengumpulkan cuan demi membeli mobil sudah banyak para industri mobil listrik yang meluncurkan dan menawarkan hasil karyanya dengan harga yang terbilang murah daripada naik motor kena hujan mending naik mobil ya guys lagian harganya sama lho hmm serius mimin yuk cari tahu aja namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya nomor 1 Celi Memeca jika kalian membeli sebuah motor otomatis cuma bisa dikontrol dikonsumsi oleh dua orang tapi guys kalau beli mobil bisa dong dipakai empat orang atau lebih coba deh kalian pikir-pikir lagi ya untuk kalian yang masih hewan tentang kendaraan roda 4 ini yang jelas pastinya akan mikir dua kali untuk membelinya dipikiran kalian pastipun di rupiah yang cukup banyak untuk mendapatkan mobil tersebut kalian tahu nggak sih saat ini telah senter diberitakan bahwa harga mobil setara dengan harga motor lho coba deh guys cari tahu kebenarannya ini salah satu mobil yang bisa kalian dapatkan dengan harga murah ya Celi Memeca meskipun harganya murah namun kalian nggak perlu khawatir karena mobil ini sudah tersedia fitur lengkap dan memadai bagi pengendarannya agar merasakan yang nyaman Changli memiliki desain yang unik dibandingkan mobil listrik lainnya pertama desain eksterior mobil ini sangat familiar coba deh kalian perhatikan sekilas lihat seperti odong-odong ya guys Hihihihi mobil ini memiliki dimensi panjang 2500 mm lebar 1500 mm dan tinggi 1800 mm meskipun mobil ini tergolong dalam mobil mungil namun daya tampungnya bisa sampai 4 orang lho desain lampu yang sangat unik bisa menarik para konsumen untuk segera mendapatkan mobil ini tak lupa juga didalamnya terdapat LED bar untuk tempat penyimpanan barang dengan desain yang cukup dan situr lengkap ini ternyata mobil Changli Memeca hanya dibanderol dengan harga yang sangat murah bayangkan saja lho harganya setara dengan harga motor bekas loh guys cukup dengan uang 13 juta rupiah saja kalian sudah bisa mendapatkan mobil yang satu ini kelemahan yang terdapat pada mobil murah ini yakni hanya mampu melaju dengan kecepatan 30 km per jam saja dengan pengisian baterai sampai 6 jam penuh wah guys lumayan juga lah ya nomor 2 Tato Nano akhir-akhir ini dunia media sosial digemparkan dengan salah satu postingan warga Indonesia tentang mobil mungil yang satu ini dalam akun Facebook pribadinya Ahmad Muhyiddin Al-Sakrani menyebut sebuah mobil imut berkapasitas 4 penumpang tersebut masih dalam tahap uji coba warganya tersebut juga menyebutkan bahwa mobil mungil ini akan masuk ke pemasaran mobil Indonesia dengan harga setara dengan motor Honda Vario hmm kalian pasti tahu kan kisaran Honda Vario berapa harganya ya sekitar 20 sampai 25 juta rupiah saja masuk akal gak sih jika kendaraan mobil harganya murah seperti itu banyak dari kita yang menganggap hal ini adalah hoax atau omongan belaka tapi gak ada salahnya kan jika kita mencari tahu tentang mobil imut ini siapa tahu berita yang kemarin beredar itu benar apa adanya jadi kita bisa langsung choose beli jika meminatinya mobil yang menggemparkan ini yakni Tato Nano Tato Nano memang sedang populer saat ini tapi kalian yang membeli mobil ini jangan berharap jika mobil ini akan mempunyai fasilitas dan fitur yang lengkap ya dengan budget sekitar 20 juta masa iya bisa dapat istimewa harga yang murah menjadikan Tato Nano memiliki fitur yang minim dan penuh kesederhanaan kapasitas yang dimiliki Tato Nano juga kecil namun mobil ini masih bisa digunakan sehari-hari karena irit bahan bakar dan performa yang lebih responsif wow mobil ini juga terdapat fasilitas AC dan kuat saat melintasi musim hujan Tato Nano generasi terbaru bernama Gens Nano mobil ini memiliki luas silinder dengan kapasitas 644 cc yang dilengkapi dengan teknologi multi-pain in full injection teknologi ini yang membuat mobil ini menjadi irit yakni mencapai 1,9 km per liternya kemudian transmisinya auto manual transmission yang dikendarai saat terjadi kemacetan tenaga yang dikeluarkan mobil ini juga tergolong besar yaitu 48 PS 5.500 MPM mobil ini juga mempunyai kecepatan 105 km pada jamnya NUMBER THREE RENAULT QUIT Lagi-lagi mobil termurah di dunia datangnya dari negara Aceh-Ajanehinehilo India lah maksudnya mobil dengan desain trendy ini mengambil beberapa elemen desain mobil listrik Renault KZ dengan headphone terpisah dengan lampu LED wah ternyata bukan hanya desain eksteriornya saja yang trendy namun interiornya mobil ini pun tak kalah bagus pasalnya disana terdapat dashboard terbaru terpasang dalam mobil dan layar sentuh 8 inci fiturnya juga lengkap hingga membuat para penumpangnya merasakan aman dan nyaman ya harga yang ditawarkan untuk mobil sapu ini yaitu sekitar 50 juta rupiah saja disini tidak hanya satu tipe yang ditawarkan oleh Renault KZ tapi terdiri dari beberapa tipe antara lain standar RX-A, RX-L, dan RX-P tidak hanya tipe yang ditawarkan dari segi warna juga sangat bervariasi bisa kalian pilih sesuai dengan selera yang kalian inginkan nomor 4 Mahindra atom namanya unik ya guys mobil ini juga diproduksi oleh negara India wah India memang jago ya dalam hal otomotif murah gini harganya juga tidak kalah murahnya dengan Tato Nano mobil ini dibanderol dengan harga 57.500.000 rupiah meskipun murah namun tidak murahan ya sahabat Mahindra sudah teruji memiliki beberapa fitur yang memadai hal ini yang membuat para penumpangnya merasa nyaman ada fitur pendingin atau AC, power out light, dan juga setiri yang buat pengendara berbeda dengan motorcycle lain baterai yang terdapat pada mobil ini yaitu 8kw yang mampu menempuh jarak hingga sejauh 8km dalam satu kali jalan untuk baterai yang terisi penuh ada hal yang sangat disayangkan oleh mobil murah satu ini yakni tidak memiliki airbag dan sistem keamanan ABS mobil ini juga tidak mengadopsi sistem SWE baterai guna menjaga kontiunitas perjalanan Mahindra atom mobil mungil ini tidak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi namun kalian juga bisa mempergunakannya untuk bisnis transportasi nah guys selain harganya murah tapi mobil Mahindra bisa menghasilkan cuan ya yuk buruan beli apalagi dalam kondisi pandemi yang sangat minim pekerjaan dari beberapa mobil listrik murah yang telah dibahas tadi pastinya kalian sudah tahu tentang fasilitas kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada mobil tersebut cermatilah sebelum kalian tertarik untuk membawanya pulang ke rumah selamat menikmati